Memang Pilpres 2024 sudah dekat, dan di saat dekat pemilu akan menjadi musim semi-politik. Saat politik berganti musim, yang biasa dulu lawan sekarang berubah menjadi kakak. Dulu mencacimaki, sekarang memuji-muji. Kita tahu bahwa Partai Golkar dan PAN ikut bergabung menggemukkan koalisi Gerindra dan PKB. Itu juga yang terjadi pada Budiman Sujat Miko. Kita tahu persis, Budiman Sujat Miko dan juga PSI adalah dua elemen politik yang begitu keras melawan Prabowo di Pilpres 2014 lalu. Ini perkara alamiah, dan politik karena dalam politik tidak ada pertamanan yang abadi. Yang abadi dalam politik adalah kepentingan. Sampai lagi dengan saya, Denggur, dalam Gelitik. Gelinya politik di Kanal 2045 TV Jogja. Terima kasih.